Jalan-jalan-jalan-jalan Oke, kita mau info dulu Kemarin ada berita bahwa Gunung Merapi meletus kemarin tanggal 17 November 2019 Pada pukul 10.46 terjadi letusan Gunung Merapi Tinggi letusan sampai 1000 meter atau 1 kilometer Dan kita doakan mudah-mudahan warga yang di sana, teman-teman kita yang di sana Semuanya selamat, tidak ada bencana apa-apa Mudah-mudahan segera meredah letupannya dan tidak berdampak apa-apa buat warga sekitar Amin Semoga tetap aman ya Amin Kita masuk ke Pak Lapor Pak Ada Twitter dari M underscore SYKM Aduh ribet-ribet banget Kalau buat nama tuh yang gampang gitu ya Ini ada Pak Lapor Pak di desa kita, desa Ripungan, Yogyakarta kekurangan air bersih Bang, mohon doanya agar cepat turun hujan dan memungkinkan bila ada yang berkenan membantu kami sangat berterima kasih Desa Ripungan, Yogyakarta Tentang Gue tuh gue Pak tolong dibantu Pak desa Ripungan Apa Tor? Gue asli Jogja Asli Jogja? Iya, sebetulnya kakek gue tuh Jogja Dijetis pasiraman depan warung rokok sebelah kirinya sekolahan Mana gue tau? Gue kan ingetnya itu doang Sur Ya tinggal lu share location ke gue baru gue kesono Ini dari teman kita yang suka sharing, Ririn dan Evi Ririn Evi, nama panjang ini Pak Lapor Pak, jalanan sawah atau orang Jawa biasa nyebutnya menggulak Di desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Madiun kalau malem gak ada penerangan sama sekali Cuman takut kalau ada kecelakaan karena jalanannya mulus Biasalah kalau anak muda lewat situ pasti kebut-kebutan Jalanannya kan sedikit nikung tuh Apalagi buat orang yang gak kenal Medan disitu Bisa-bisa lurus terus kejemplung deh ke sawah Ini di Medan apa di, tadi dimana tuh katanya lupa gue Madiun, Madiun Tapi sebenernya kalau ada jalanan mulus, tikung-tikung itu berbahaya Kanan kirinya sawah Iya, kalian pernah masuk sawah waktu dengan water? Jangan dong Jangan dong Kenapa tiba-tiba mengarah ke situ Mulai menyeramkan anak ini Kita kan teman Masuk sawah Masuk sawah loh Itu udah gak pake mental-mental lagi Kita langsung Terus sayup-sayup Wah, sur, kita masuk lumpur Ini ada lagi dari Harry di 08139351 Pallover-pall, gue Harry Purnomo di Pemalang Ikhlas Ini bukan kebun atau sawah Tapi ini di atas sungai Srengseng Yang banyak tumbuhan Ece ngondoknya tolong dibersihin Karena mau musim hujan takutnya kebanjiran Khusus untuk Pak Bupati Pemalang Ikhlas Lihatlah di desa pelutan Jalan Sonokeling Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Ikhlas Mana fotonya, ada fotonya nih Banyak eceng kesel ya, eceng gondok Wah, banyak banget ini mah Tapi eceng gondok itu bisa di ini tahu Eh, bukan di budidayakan Dikreasikan Ada dari tas eceng gondok Terus bisa macem-macem Tapi kayaknya eceng gondok juga ada fungsinya Buat alam gitu Iya, cuma tidak terlalu banyak Harus ya, kalau sudah sebanyak itu malah berusaha Harus dipersihin ya Susah ikan berenang pada Wah, betul-betul ini Bentar, gue emang dapat makanan-makanan khusus dari si eceng gondok Nggak juga, bos Ribet Oksigennya malah nggak jalan Jadi gini Gerak peristaltik dalam Susah, surya Terus emang kalau di eceng gondok itu Ada hewan apa aja? Di dalamnya nggak ada hewan Di bawahnya Kalau dalamnya ada hewan kantong semar Gini ya, kata banget Gini tuh, yang gini Kantong semar Yang makan lalat Nggak selalu lalat Makan serangga Iya, gini-gini Awal, iguana kadang-kadang Tapi kalau ngomongin serangga atau hewan Itu ada faktanya tau Katanya kalau kupu-kupu Mitos, mitos Oh iya, mitos Ini mitos dan fakta tentang hewan Bukan faktanya doang Ini mitos Mitos dan fakta tentang hewan Katanya, kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah Itu tandanya mau ada tamu Oh gitu, iya iya dulu Tapi katanya Katanya Sekarang kan bentuk kupu-kupu banyak Ada ngengat kita kira kupu Bahkan kupu-kupu di perkotaan udah nggak ada loh Masa sih? Iya Karena banyak polusi Iya bener Capung dan kupu-kupu dan kunang-kunang Itu pertanda Kualitas udaranya Bagus Kalau masih ada capung Masih ada papatong Masih ada kunang-kunang Berarti masih bagus Kalau udah nggak ada Berarti udaranya nggak bagus Suka dia Kotor Batuk Terus ini ada lagi Kalau digigit toke Cara melepasnya pakai suara petir Gini nih Gue waktu itu sempat kepikiran Kita akan gigit toke nih Petir 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 Ada gecko Gecko itu toke Toke mahal Bukan Toke ada yang buduk Ada yang bagus warna Tor Bener Merah kuning hijau Keayunan taman karakar Merah kuning hijau di langit yang biru Warna orange Ada Ada Terus ini ada lagi Kalau lagi ngobrol 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 Terus ada cicak bunyi Berarti obrolannya bener Eh coba kita ngobrol Gak ada cicak begini Kita ngobrol Dari tadi juga ada ngobrol Cuman Gak ada suara cicak Berarti gak bener Gak ada cicak gak ada sini Banyaknya kucing Aku Suka lewat-lewat Cicak Kalau dia bunyi Berarti ngobrol Bukannya kita malah berasa keina ya Kita akan lagi ngobrol gitu Suruh-suruh Terus jadi Eh Suara cicak kayak gitu Iya suara cicak gitu Emang kalian pernah denger suara cicak? Cek 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 Adang-adang WK 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 Kita akan lihat Ada hewan viral pada masanya Yang pertama ada biawak raksasa Wohoh Biawak raksasa Yang ada di Pager Tuh Wodoh Oh yang waktu itu ya Sempet Emang kebenaran ya sebenarnya Ini sebenarnya ada Ini postingan Facebooknya Long Chang Yi Pria asal Malaysia Mengabdikan pemandangan Biawak raksasa Yang ada di alaman rumahnya tersebut Lalu dari foto biawak viral itu Dijadikan meme oleh netizen Jadikan meme Ada yang Ini coba-coba contoh ini Tuh ada yang Tapi berarti Yang realnya itu Yang di Pager Yang di Pager Kasihan ya ayamnya dimakan Iya dikadang-kadang ayam ditangkep Diungkap Dibangkap Tapi juga ada nih hewan viral nih Ada nih kita lihat Tomcat dan semu Atau semu Charlie Charlie-Charlie Tomcat eh Tapi kalian hati-hati loh Sama Tomcat ini Ini tuh kalau Tomcat ini pernah viral Di tahun 2011-an Waktu itu Tomcat banyak Menyerang warga Bekasi Sekarang viral lagi Tapi disebut sebagai Semu Charlie Tapi emang iya Karena aku pernah ngalamin itu Baru berapa hari yang lalu Kamu kena Tomcat? Enggak Mana bekasnya? Aku belum pernah kena Tomcat Melepuh Karena dari pecahan Dari badannya itu Bikin bisa melepuh Nah jadi kalau misalnya Kalian nemu Tomcat atau apa Mereka pakai tisu Diambil Jadi gak boleh ya Berarti Tomcat gak boleh dipegang? Jangan Gak boleh ditepuk? Gak boleh Gak boleh loh Bisa melepuh Ini kasih tadi Buat temen-temen Ya sekarang Gue jadi gak fokus nih Gara-gara Tomcat Jadi Tuh Kalau ada lagi Pancaroba sekarang Nyamuk atau serangga Jadi makin banyak Dan Kita bisa gampang sakitkan Banyak penyakit-penyakit Yang ditularkan dari Nyamuk Atau lalat Selalu DPD ya Lalat CC Tahu gak? Enggak Ini namanya lalat CC Yang bikin kita tiba-tiba ngantuk Seset Dia gak mau ganti nama ya Gak enak loh namanya Kamu lalat seset Yang kasihan yang jantan ya Nyamuk juga Adis Agiabti hati-hati Mulai 3M Diterakan lagi Mengubun Melihat Meraba Menerawang Itu suara apa tadi? Suara pangan Perhatian Kepada Warga RT03 RW01 Sebentar lagi Akan Dilakukan Penyemprotan Atau Moking Tapi Impal Untuk Keluar rumah 10 menit lagi Wara Pada warga Yang butuh Masker Aku jual nih Harganya 10 ribu aja Heee Malah jualan Orangnya lagi gak ada Orangnya lagi gak ada Oh mau ada fogging bos Oh mau ada fogging dong Mana? Masa malam-malam segini foggingnya Iya Allah Allah Wih Gak lain harli nih Berbet mas Tarik coknya Tarik cok Iya beneran Aduh Gak kok kita dipokit Mas 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 pake masker kita Enggak mas Orang gak ada yang kawinan Kok diratus Diratus lagi Mas Jangan main sempurkan Temen saya udah dewasa nih Dia enak pake masker sendiri Iya Jangan nyamuk Kita aja telap nih Dengan Mas siapa ini? Mas Pumin Bentap Oh iya oke Mas siapa namanya? Pauzan Oh mas Pauzan Iya iya Gimana nih? Ini nih Dulu Nyanyi nih Pauzi Pauzan Bukan Dream 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 Malam ini Aku bermimpi Tau gak? Enggak Belum umur mas Pauzi Pauzan Pauzi Denny Didan Beda lagi Pauzi Pauzan Beda lagi Umur berapa dulu? Barangkali aku masih bayi tuh Lagu-lagu country Lagu-lagu Everly Brothers Ah tau lah Perjumat kita jelasin juga Dari panitra kita sakit hati Eh apa kabar Bapak Pauzan? Baik Alhamdulillah Udah lama Musir-ngusirin binatang Sering Mas tau dari Gakkan kerjaan dia Pest control Oh nama kerjaannya Pest control Berarti bukan hanya Nyamuk Bukan Loh orang kalau tipes Sama dia juga bisa Wah gak bisa bos Itu pes Rayap 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 Sering Rayap juga Rayap Rayap gimana cara matiin Ini kalau di rumah kita Disuntikin kayunya Iya aku pinter Aku pinter kan Karena aku kerjanya Terus waktu Loh dia bekas rayap Ratunya Ratunya Waktu kayunya disuntik Dia pegangan juga Gak Paling agak Teriak-teriak Disuntik itu istilahnya doang Iya Jadi Dibor Di bagian Sisi-sisinya Itu biar si rayapnya Tunggak naik Atas rumah Dia soalnya lewat fondasi Lewat fondasi Dia merayap ke seluruh rumah Makan-makanin kayu Nanti kayunya dalemnya kopong Dalemnya kopong Gitu Kalau dia tok-tok Pek-pek-pek Gitu ya Kosok dia langsung Aku tau kan daripada kalian Aku tuh aku Beda Kalau itu bukan karena rayap Bukan Karena iseng Selain rayap apaan lagi Kayak kecoa tikus Wah kalau tikus gimana Cara ngusir tikus gimana Ngusir kita lebih ke Kayak ada Umpan Kalau gak ada perangkap Aku mau tanya Umpannya Umpannya kayak yang di TV-TV Gak pake keju Umpannya pelet Pelet Kalau Indonesia lokal Oh kalau Indonesia makan keju Bukan Dia ikan asin Ikan asin Ikan asin Terus dia minta sambal melalap Kalau ikan asin Gak usah tikus Kita aja nyamper Nanti itu tikus matinya Bukan karena racun Karena darah tinggi Tapi ada juga nih Selain malam yang mau tanya nih Dari Adelita Dika Itu isi cairannya dari apa sih Gila 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 Masih nyala Berapa sih sih Gue hempusannya Kenal pot lu ganti ginian Tos Apa tadi kita lagi ngomongin apa Ini isi cairannya dari apa sih bang Kok mas habis di fogging Lantai dan semua isi rumah Jadi lengket-lengket gitu Dia itu solar plus kemikal Oh jadi ampuran kimia gitu ya Kemikalnya itu Nanti dia medianya pakai solar Pakai solar Itu nyamuk diesel Iya Tapi ada kemungkinan gak sih Kalau nyamuk itu suatu saat jadi baal Jadi baal Ada Jadi keba Kalau misalnya dia Kemikal Baal Bahasa lu pondok cabai banget sih Kalau kata anak bekasnya jadi kebi Jadi kalau misalnya dia Dosisnya ketinggian Dia tidak mati Dia mati evolusi Oh jadi monster Yang muknya mabuk dong Tapi dia akan berevolusi Akan menjadi Lebih Bentuk binatang yang baru Enggak Enggak Kalau kecoa katanya begitu Jadi dia kalau udah kasih keracun ini Dia anaknya itu akan berevolusi Kebal Kebal Jadi kalau misalnya dia bertahan hidup Setelah kena itu Dia nanti selanjutnya akan kebal Tapi kan kecoa Kalau cara membahas minyak Balikin badannya aja kan mas Itu kan tadi Udah Bener Aku penasaran Lu balikin badan Lu kemana-mana Buah sepatu lah lu Balikin Kalau dibalikin Bisa sih sebenarnya Jadi dia Dia memang tidak bisa Ngebalikin secara sendirinya Gini Kalau dia bukan balikin Gini dia balikin Gitu tuh Jadi cowoknya mundur Kalau balikinnya gini Kesini duluan Iya Degrogot Di gelayang Kalau paling susah itu Basmi Apa? Kalau paling susah sih Ngebasmi Mantan Mungkin Kalau misalnya untuk Hama sih Kita udah semuanya terbasmi gitu kan Cuma satu doang itu Bisa aja abate Ada lagi pertanyaan dari Soalnya Dari Winner Di Pratana Kalau di fogging itu 100% ampu Hilang nyamuknya gak sih? Enggak Enggak Dia itu Mengurangi populasi Oh mengurangi populasi Jadi memang Jadi bercuma dong Jadi fogging Enggak bercuma dong Mengurangi populasi Kan bisa aja Pakai setemprotan nyamuk Juga mengurangi populasi Iya mau berapa kaleng Sekampung Lu mau begini Kayak my secret identity Enggak nyampe lagi Tua banget Secret identity Jadi kalau misalnya nyamuk sendiri Itu Yang dewasa Yang terbasmi Tapi kan masih ada yang jentik-jentiknya Nah itu harus dikasih abate itu tadi Kenapa kan ikan juga Masa makan jentik nyamuk Nah Kalau di got kan gak ada ikan tuh Oh kasih ikan aja got ya Harusnya kasih ikan ya got ya Iya Biar bisa makanin si jentiknya itu Jadi yang mati Cuma nyamuk dewasa doang Iya Tahu dari mana dia udah dewasa Tahu dari mana bawa Udah pada pake duster Tahu dari mana Bahwa nyamuk itu udah akhir balik Dilihat dulu aktanya Baru disukur Orang gue aneh-aneh Bagus Bagus Ada lagi pertanyaan dari Ralph D.RD Pernah gak bang Pas fogging Masih ada orang lagi tidur di rumah Wah itu ada satu Cerita lucu nih Eh pasti Kocak dong Jadi Tadi kan ada Apa Seruan seperti itu Dari RT Ada himbawan Nah pas itu Si bapak-bapaknya itu kan tidur Nah si keluarganya udah pada keluar Lupa bapaknya tidur Nah kita kan Kalau misalnya fogging itu kan Tandanya dia mau di fogging dalam rumahnya Kan dia dibuka Nah kita semroda tuh Nah bapaknya turun Kayak dari asap-asap Keluar cus Tapi Bukan keren Itu yang pengen di basmi kali ya Bapaknya keluar dari asap Bus Langsung Sempurnya Ini ada lagi pertanyaan dari Sofema Pambu Diotomo Abang fogging pernah kena DPD gak sih Abang foggingnya Mungkin pas nyamuk-nyamuk itu Ada adiknya nyamuk marah Balikin Pernah sih Pernah Jadi Tapi pas belum jadi Orang fogging Belum jadi orang fogging Jadi kalau setelah jadi orang fogging Kita kebal juga Oh setahun loh Nah jadi kita duduk nih Sering Ada kejadian kita duduk Lalar pada balik Di sekitar Beneran gak Karena loh Beneran Jadi 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 badannya itu memang Ada sedikit Nempel-nempel cairan fogging Jadi dia Di sekitar tuh ada lalat balik Itu setelah saya jadi orang fogging Itu jadi kayak gitu Oh gitu Tapi cuci tangan dong habis fogging Ntar lo makan Ntar lo kebalik Cuci tangan Tapi pada waktu kita Istilahnya gak pas Habis fogging Maksudnya Kita main ke rumah temen nih Duduk Ada balik Lalal Di sekitar kita gitu Lebih Lebih ke guna-guna ya Aura-aura Aura-aura Mungkin temen-temen lalatnya bilang Laletnya geli sama dilan Fauzan-fauzan Pura-pura mati Pura-pura mati Pura-pura mati Kita punya metode Nih Orang-orang kaya Gak tau nih Yang dipake Amat Metode Kaum ekonomi lemah Selain pake fogging Gue punya cara lain juga Ngesirnya Itu Surya bilang Bukan pauzan bilang Mohon salah Gue gantiin gue WD Balik Aing Jangan kemana-mana Jangan tidur dulu Pura-pura mati Pura-pura mati Pura-pura mati Terima kasih.